Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja berkabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di kota Makassar tega menganeaya ibu kandungnya sendiri dengan senjata tajam hingga kritis. Bus sim keliling milik Polres Maros hangus terbakar. Saat melakukan pelayanan di Kecamatan Cenderana, Kabupaten Maros. Aksi sawer uang saat pemundian nomor urut pilkada bawaslu kota Makassar dalami indikasi pelanggaran pemilu. Pengundian nomor urut calon kepala daerah wali kota dan wakil wali kota di kota Makassar diwarnai aksi saweran yang dilakukan sejumlah pendukung paslon pada para penari di acara. Pihak bawaslu masih mendalami apakah insiden termasuk pelanggaran atau tidak. Sekilas tak ada yang salah dalam tarian sambutan selamat datang di acara pencabutan nomor urut calon kepala daerah KPU kota Makassar. Namun tiba-tiba saja suasana menjadi riuh saat dua anggota tim pemenangan salah satu paslon melakukan sawer alias bagi-bagi uang. Aksi itu bahkan dilakukan bergantian oleh anggota tim pemenangan pasangan calon wali kota lainnya di hadapan jajaran KPUD Kota Makassar. Aksi saweran uang ini pun kemudian berbuntut panjang. Pihak bawaslu akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan termasuk mempelajari apakah kejadian itu termasuk pelanggaran pemilu atau tidak. Pemeriksaan kepada semua pihak-pihak yang terkait yang ada di dalam kegiatan tersebut. Namun pada intinya adalah kita mau cari bukti dulu dengan saksi. Sebenarnya dengan dugaan pelanggaran itu, kita belum bisa menentukan apakah ini masuk dalam kategori pelanggaran apa. Yang pertama mungkin ini ya, kalau kami melihatnya pertama itu kan aksi spontanitas mungkin dari para pengiring ya. Dari para pengiring dan pendukung yang hadir yang terunggal. Dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar, pasangan Munafri Arifuddin Aliyah Mustika mendapat nomor urut 1. Andi Seto Asapa Reski Mulfiati nomor urut 2. Indira Yusuf Ilham Arifauzi nomor urut 3. Dan Muhammad Amri Arsyid Abdul Rahman Bando nomor urut 4. Raisah Abu melaporkan dari Kota Makassar. Memasuki masa tahapan kampanye, Polda Sulsel mengerahkan 96 personilnya guna pengamanan melekat bagi setiap paslon gubernur maupun wakil gubernur. Pengawalan dilakukan hingga penetapan gubernur dan wakil gubernur. Polda Sulawesi Selatan menggelar penyerahan personil pengamanan dan pengawalan VIP pada selasa malam. Penyerahan ini dihadiri langsung oleh kedua paslon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua KPU, serta Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. 96 personil Polda Sulawesi Selatan ini merupakan personil terpilih yang telah menjalani 6 tahapan uji, seperti tes fisik dan mental, kesehatan, serta kemahiran dalam olahraga bela diri dan menembak. Para personil ini mulai melakukan pengamanan melekat kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan. Pengawalan dilakukan sejak memasuki masa kampanye yang dimulai pada tanggal 25 September, hingga penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih nantinya. Dengan penyerahan pasukan satgas pengamanan dan pengawalan ini, ini menjadi tanda dimulainya tahap kampanye untuk proses pilkada serentak di Sulawesi Selatan. Pengamanan melekat, khusus untuk calon gubernur ini, kita siapkan 21 personil, ini 3 shift, jadi 3 shift, itu dalam bentuk pengawalan depan, kemudian juga ada pengawalan pribadi, kemudian ada tim advance, kemudian ada juga yang edisi. 96 itu untuk koto dua pasang calon gubernur, ditambah ketua bawah seluruh dari ketua kampanye. Pada Pilkada Sulawesi 2024 terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Muhammad Ramdan Pomanto Azhar Arsyad dan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Raisah Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ribuan peserta yang tergabung dalam forum masyarakat peduli penyiaran, melakukan kegiatan jalan sehat. Acara ini digelar sebagai sosialisasi agar masyarakat lebih kritis dalam memperhatikan program siaran yang melanggar, utamanya menjelang pilkada serentak. Sebanyak 5.000 warga dan anggota forum masyarakat peduli penyiaran sehat atau FMPPS Sekabupaten Maros, mengikuti jalan sehat sepanjang 3 km dan senam bersama. Kegiatan ini digelar di lapangan Palantikang Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada hari minggu lalu. Acara ini diselenggarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Maros. Selain sebagai ajang silaturahmi, jalan sehat ini juga digelar untuk mengampanyekan agar masyarakat kembali mendengar radio dan menonton televisi. KPI juga mengajak masyarakat agar bisa menjaga suasana kondusif menjelang pilkada di Kabupaten Maros. Sebab gempuran di era digital membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara fakta dan hoaks, terutama di media sosial. Hari ini itu adalah bagian dari sosialisasi, berkumpul, bersilaturahmi, dan atas inisiatif juga dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kami memilih Kabupaten Maros karena kami melihat Kabupaten Maros ini aktif dan Pak Bupatinya juga sering berkomunikasi dengan kami menyampaikan hal-hal sekiranya disini juga ada tembaga penyiaran publik yang aktif didirikan oleh Pak Bupati Maros. Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam yang juga menjadi Ketua Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Kabupaten Maros sudah membentuk jaringan forum peduli penyiaran hingga ke level desa. Jadi Camat, Pak Camat, Pak Lura, Pak Desa itu sekaligus secara otomatis menjadi Ketua Forum Penyiaran, peduli penyiaran ke Kabupaten Maros. Ini harapannya bagaimana kita bisa mengedukasi terus masyarakat kita untuk bisa melihat bagaimana penyiaran kita, ya baik menonton televisi, mendengar radio. Melalui kegiatan ini KPI bersama pemerintah berharap dapat mengedukasi masyarakat untuk bisa melihat dan menyaring informasi yang positif serta terhindar dari berita hoaks. Rai Sabu melaporkan dari Kabupaten Maros. Untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, personil Bidpropam Polda Sulsel menyalurkan ratusan nasi kotak siap saji dan susu kepada para pelajar di tingkat sekolah dasar. Anak-anak juga diedukasi tentang pentingnya makanan bergizi bagi pertumbuhan. Para siswa sekolah dasar ini begitu lahap saat menikmati makan siangnya di sekolah. Nasi kotak berisikan ayam goreng, telur, sayur lengkap dengan susu sapi jadi menu makanan mereka hari ini. Makanan bergizi ini merupakan bantuan yang diberikan oleh personel bidang profesi dan pengamanan atau Bidpropam Polda Sulsel. Kedatangan para personel Bidpropam di SD Impres Paropo di Kecamatan Panahukang, Kota Makassar ini pun disambut riang gembira para siswa. Mereka lalu memberikan nasi kotak siap saji ke setiap kelas, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Pembagian makanan bergizi gratis ini merupakan inisiasi Kapolda Sulsel Irjenpol Andirian yang mendukung program pemerintah pusat dalam meningkatkan gizi dan kesehatan bagi anak-anak. Adek kelas berapa? Dua. Dua. Gimana perasaannya dia dapat makanan sama susu? Tenang. Tenang? Susu sama makanan. Sudah sering atau baru dapat? Sering sih. Sering. Di rumah makan sayur juga? Ya. Kita membagikan 219 paket makanan sehat ditambah susu untuk adik-adik kita di SD. Ini adalah program yang mendukung untuk makanan bergizi untuk generasi pelanjut kita. Diawali dengan murid-murid SD. Semoga program ini berkelanjutan. Dengan adanya program makanan gratis dalam Jumat berkah ini diharapkan mampu meningkatkan gizi pada anak-anak selama proses pertumbuhan dan juga mencegah stunting. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Ya informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugak. Saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!